Setelah cukup lama dilanda ke mulut berganti ke pemimpinan, akhirnya bertempat di Aula Umah Bone Bandar Lampung digelar musyawarah daerah luar biasa, yang secara aklamasi memilih AKBP Purnawirawan Suryono sebagai Ketua Pengurus Provinsi Lemkari Lampung untuk periode 2021-2026. Pada musdalup yang dipimpin Ketua Majelis Sabuk Hitam Sahrul PS ini, ditegaskan bahwa lemkari yang didirikan oleh Anton Leysianghi pada tahun 1970-an memiliki badan hukum yang jelas, bahkan memegang sertifikat hak kekayaan intelektual di tahun 2016. Semudahan kita tetap solid, karena kita di posisi lemkari yang asli, artinya ke posisi pendiri. Jadi gimana-gimana tetap yang melahirkan itulah yang kita cintai. Sementara itu, Ketua Pengpraf Lemkari Lampung terpilih AKBP Purnawirawan Suryono bertekad untuk membawa lemkari Lampung menjadi lebih baik, mengakomodir para karateka yang potensial untuk mencapai prestasi terbaik di Lampung bahkan di tingkat nasional. Dalam kepengurusan baru, periode 2021 hingga 2026, Lembaga Karatekdo Indonesia Kepengurusan Provinsi Lampung. Yang pertama adalah kita akan melakukan konsolidasi, kemudian nanti dari cabang-cabang ditekankan untuk melakukan inventarisir jumlah anggota, baik yang aktif maupun yang selama ini kurang aktif, untuk direkrut kembali, sehingga kita akan tahu kekuatan jumlah kita. Segera dibentuk kepengurusan di tingkat cabang atau kebupaten. Selanjutnya, agar melakukan langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perusahaan, dan lain-lain. Utamanya karena sasaran kita adalah kohe-kohe yang masih sekolah, maka alangkah tepat apabila kita merangkul dan bekerjasama, bersinergi dengan pihak dinas pendidikan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.